Kekerasan Kekerasan baik secara fisik maupun mental dapat dialami oleh siapa saja tanpa mengenal latar belakang, jenis kelamin maupun umur. Sayangnya di tengah tingginya angka kasus kekerasan, perempuan lebih rentan menjadi korban bukan karena mereka lemah, melainkan karena banyak faktor, salah satunya budaya patriarki yang masih kental dan kerap menempatkan posisi perempuan lebih rendah dibandingkan laki-laki. Salah satu program prioritas yang diamanatkan ke Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 5 tahun ke depan adalah penurunan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kami tentu tidak dapat melakukannya sendiri sebagai salah satu mitra kerja yang strategis. Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap perempuan, Komnas Perempuan, telah turut berperan dan berjuang bersama dalam pencegahan dan penanganan kekerasan yang terjadi pada perempuan. Saya harap kita dapat terus memperkuat sinergi untuk memastikan terlaksananya layanan terhadap perempuan korban kekerasan dapat dilakukan dengan cepat, tepat, akurat, dan terintegrasi. Saya Bintang Puspayoga beserta jajaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-23 kepada Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap perempuan, Komnas Perempuan. Mari terus berjuang dalam memastikan perlindungan perempuan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Perempuan berdaya, anak terlindungi, Indonesia Maju.